Halo pencari WoWoSan Timnas U23 Indonesia berhasil meraih tiket semipinal Timnas U23 Indonesia berhasil meraih tiket semipinal Tiket semipinal tersebut diperoleh setelah pasukan Geruda Muda berhasil menang 3-1 atas Myanmar 3 gol Timnas U23 Indonesia diciptakan oleh Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Marceline Ferdinand Seperti apakah jalannya pertandingan itu? Yuk kita bahas Namun sebelum lanjut mari berteman dengan kami Dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian Agar kalian tidak ketinggalan dengan berita-berita pola lain dari kami Yang tentunya memberikan ruasaan baru begitu semua Kalian setuju? Tekan tombol subscribe Pada bahagian pertama pada awal pertandingan Indonesia Tampil lebih unggul menghadapi formasi 3 bag Myanmar Ancaman serius Geruda Muda bermula dari aksi Egy Maulana Fikri pada menit keempat Memanfaatkan umpan dalam situasi sepak pojo Egy melepaskan tembakan jarak dekat dengan kaki kanan Namun upaya pemain FK Seneka itu masih menyamping Indonesia terus menyerang kemudian mencetak gol cepat pada menit ke-6 Irfan Jauhari menembus kotak final tim Myanmar dan menimbak bola dengan cepat Sepakan dapat diblok oleh barisan pertahanan Myanmar Tapi Egy Maulana Fikri dengan sigap menguasai bola Egy kemudian menimbak bola Meski personal ASEAN Leons dapat melakukan blok lagi si kulit bulat kali ini Meluncur melewati garis gawang sehingga Indonesia unggul 1-0 atas Myanmar Garuda Muda semakin nyaman dalam menyerang setelah unggul Hanya butuh waktu 4 menit Masukkan Sinta yang sukses mengandalkan keunggulan Gol kedua Indonesia mirip seperti gol pertama yang dibuat dalam laga ini Setelah tercipta 2 gol pada laga tersebut Myanmar Begitu kesulitan meladeni permainan agresif Indonesia Sepanjang 15 menit pertama ASEAN Leons kesulitan menembus Sepertiga akhir pertahanan Garuda Sayangnya Indonesia sepat kendor Namun setelah sepat kendor Garuda Muda Kembali dapat mendobrak pertahanan Myanmar Dan berujung gol ketiga pada injury time babah pertama Adalah Marcelino Ferdinand yang mencetak gol ketiga Setelah memanfaatkan ribon dalam situasi sepak pojok Lagi-lagi gol Garuda Muda dipengaruhi arah bola Yang membelokkan nak terbentur oleh pemain lawan Gol Marcelino Ferdinand menutup keunggulan 3-0 Indonesia Atas Myanmar pada babah pertama Di babah kedua Indonesia seringkali mendapatkan tekanan Dari para pemain Myanmar Seringkali pemain tim Nas Indonesia Mendapatkan ancaman yang sangat serius Dari para pemain Myanmar Untungnya Indonesia dapat mengatasi serangan tersebut Dan Myanmar U23 mampu memperkecil kedudukan Setelah mencetak gol pada menit ke-66 Ke gawang tim Nas Indonesia Skor pun berubah menjadi 3-1 Untuk tambahan dari gol Myanmar Sampai fluid panjang berbunyi Skor tidak berubah Kemenangan pada laga ini Dibenarkan oleh tim Nas Indonesia Dengan kemenangan ini Indonesia berhasil lolos ke Resmi Final Sea Games 2021 Dengan poin 9 poin Itulah pembahasan pada video kali ini Terima kasih telah menonton video ini Bagi kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa klik tombol like Dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar teman-teman kalian juga tahu Apa yang kalian tahu Mari kita bersama-sama saling berbagi ilmu Agar memberikan manfaat Dan memberikan nafasan baru kepada sama Kalian setuju? Tekan tombol subscribe Terima kasih Motor Sake Langkong Sampai jumpa di video selanjutnya Salam sepak bola Salam olahraga Selamat menikmati